Muhammad Arifin berhasil diamankan polisi saat melakukan aksi penjamretan di Jalan Soekarno-Hatta, Senin 12 April 2021. Aksi nekat seorang diri tersebut sekitar pukul 8 malam usai Tarawih. Kejadian bermula saat Fitriah hendak pulang ke rumahnya di Jalan Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo. Saat korban sampai di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan kantor Palang Merah Indonesia, Kota Probolinggo, tiba-tiba dipepet oleh pria tidak dikenal yang mengendarai motor bit hitam dan berhasil merampas tas korban yang berisi handphone dan sejumlah uang tunai. Kemudian korban menjerit untuk meminta bantuan kepada pengguna jalan. Akhirnya sempat dilakukan pengejaran namun nahas motor yang dikendarai tersungkur ke aspal sehingga berhasil ditangkap. Akhirnya pria yang berusia 25 tahun asal dusun triwungan desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, sudah melakukan aksinya berkali-kali. Sebelum tertangkap, sore harinya di waktu yang bersamaan pelaku mengaku sempat menjambret di Jalan Probolinggo, Lumajang. Menurut kompol Eko Heri Suprato, Kapolsek Mayangan mengatakan bahwa tersangka adalah seorang residivis dan sudah berulang kali masuk penjara. Namun aksi nekatnya tidak bisa dibendung hingga harus kembali mendekam di jeruji. Akibat kejadian ini, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan kasus pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Pada saat itu pelaku membunuh korban, terus dia mengambil pas korban. Membunuh korban teriak-teriak, maling-maling-maling sehingga dikejar sama masyarakat. Dan salah satu masyarakat juga ada yang terbunuh ke Polsek. Kemudian Polsek membutuhkan pada yang patroli untuk melakukan penangkapan juga. Jadi akhirnya karena takut dengan masyarakat dan membutuhkan polisi, di Sireno langsung dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Ini 2 TKP, ya? Iya, 2 TKP. Komandan si pelaku sendiri seperti di masa warga ya? Enggak, enggak ada di masa. Dia hanya dikejar warga, sama polisi tadi takut dia jatuh. Jadi lukanya bukan karena dimasa, karena jatuh. Ini pelaku ini ada sedikit? Iya, dia mengaku pernah dengan kasus yang sama menjabret 3 kali di wilayah Probenung Kabupaten. Untuk pesan? Pesannya 363. Ancamnya 7 juta penjara. Komandan untuk di wilayah kota sendiri sudah berapa kali pelaku melaporkan raksinya? Selama ini dia sudah melaksan 2 kali itu, dan 1 kali kan yang pernah dulu, tahun 2020 sebelum dia ke Surabaya. Dari Probolinggo, Mas Udi, NTV kita melaporkan. NTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.